Dulu gue pernah eksperimen, mau tau gak? Dulu nyokap gue punya Honda Gue suka kepikiran kalo motor bahan bakarnya bensin kira-kira bisa diganti air gak ya? Sub indo by broth3rmax Itu tanki gue masukin air Terus dimarahin gue Nyokap gue mau pake Kok ini motor gak bisa nyala? Akhirnya ditanyakan siapa yang terakhir pake, siapa yang terakhir megang Ya aja habisin ngecuci motor Itu gue cuci motor, tapi gue eksperimen Motor kalo gue ngecuci air nyala kayak Mulai dari situ Orang bengkel datang ke rumah gue ngeliatin orang bengkel Ngekuras tanki Gue jadi tau yang namanya mana injeksi Mana yang namanya tanki Mana yang namanya mesin Disitu gue baru tau Oh ternyata kalo motor tuh gak bisa pake air Gue pengennya nyitain motor dari air asli Gila 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 Mulai dari situ pokoknya gue udah Akhirnya ganti motor ke GL Terus beli motor Pespa pertama kali gue Pespa 2 Terus punya motor Pespa Matic Jadi ah jadi bangke sekarang cuma jadi motor balap doang Mio udah sampe sekarang Kalo dibilang anak kemaren iya gue anak kemaren Sorry buat yang parah Udah pada suhu yang lama-lama jangan diujat Sejak motor kesayangan lu yang mana sejak? Dibilang motor kesayangan? Banyak ya? Kalo kesayang Kalo sayang cuma satu ya? Yang paling sayang Kacau Ini soal perasaan ya Salah Kalo lu tanya motor kesayangan gua Apa? Salah Ini emang kesayangan gua Tapi ada yang lebih gua sayang lagi Waduh Satu-satunya Yang paling gua sayang Bener-bener gak bakal bisa gua lupain Vespa Matic Sprint 2017 warna putih Sekarang jadi motor balap gua Kenapa? Kenapa? Kalo lu mau tau kenapa Mungkin ya? Mungkin Kalo misalnya gak ada Vespa ini Gue gak akan kenal yang namanya Giza speeding indoor Gue gak akan kenal dunia permotoran lainnya Gue gak akan kenal Haralkan Gue pernah riding Ini naik Vespa Ngikut-ngikutin tim Arogan gitu Kayak anjir gue bangga banget Masih ada Vutex videonya Gue juga masih megang Kayak Sanmori ke BSD Kalo misalnya gak karena Vespa ini Gue gak bakal tau dunia permotoran di luar main Makanya gue sayang banget sama nih motor kayak Gue bangga banget Turing Road race Drug race Harian Nge-content Nih Vespa ini Buktinya sampe sekarang masih ada Kenapa gue bikin balap Ah yaudahlah Ganteng banget anjir Ganteng banget Kayak sama satu lagi main Vespa tuh mahal banget Makanya gue gak pernah berani buat bikin Vespa yang terkonsep rapih Kayak pake part-part yang aftermarketnya gak kuat gue Itu mahal banget Itu mahal banget gak kuat gue Nah lanjut lagi Tanya-tanya Motor yang paling mahal yang pernah lu punya apa aja Bukan Ninja SS yang kemarin tuh Yang paling mahal apa aja Gak ada Oh paling mahal ya Vespa udah Vespa yang mana Vespa putih ini Kita bikin motor ini jadi mahal Nah itu dia Terus Mau nambah motor apalagi udah tadi ya Harley Kalo nambah motor apalagi kan Itu cita-cita ya Kalo nambah motor lagi mungkin ya Deket-deket ini bakal Mio lagi Mio lagi Mio lagi Mio lagi Berto standar semuanya Nah yang penting itu Kedua konsep Ketiga Pada orang yang tepat Apa tuh contohnya Gimana maksudnya? Bengkel Ya kalo lu gak bisa ngerjanya sendiri Ya ke bengkel Kalo lu bisa ngerjanya sendiri Berarti lu harus Cari orang yang tepat Dimana lu nyari part yang beneran ori Yang beneran ini asli Dan beneran Gak nipu nih kalo misalnya kayak Contoh Kita beli bodi original Yaudah gue beli misalnya Contoh ya kayak Di toko ini original Yaudah gue beli disini Jadi kan kita nyari barangnya pun gak susah Itu yang ketiga Yang keempat Apa ya? Selera sih Selera Selera lu harus Bagus ya Kalo restorasi itu Gak harus bagus juga sih Cuman kalo misalkan orang yang restorasi Gue yakin dia punya tes yang tinggi Karena dia mempertahankan original Gimana caranya biar gampang Dan tetep fungsional Bener lah Tesnya itu harus tinggi orang yang punya restorasi Sering-sering liat itu kali aja Inspirasi orang Inspirasi Bener Sekarang kan udah banyak nih TikTok Udah banyak Instagram Banyak akun-akun repost mungkin Kalo lu mau cari inspirasi Banyak di sana Insya Allah juga gue bisa ngebantu buat kalian Ngekonsepin motor Ataupun Memenuhi barang kalian yang belum ada Insya Allah gue bisa bantu Bisa DM Terus lagi deh Ada yang nanya Menurut lu Motor tuh apa sih Ja? Udah jadi nama tengah lu kali ya Ahmad Motor Pareka Anjir Motor tuh apa? Secara basic Motor adalah kendaraan yang ber Bermesin Bermesin lah ya Bermesin dan berbahan bakar Kalo misalkan secara menyeluruh Motor adalah Hidup gue Hidup gue Hidup gue Kalo gak ada motor gue gak bisa kemana-mana Kalo ditanya Lu kalo mau kemana-mana Nakan mana motor Motor Fungsinya ya Sesuai fungsi Kalo misalkan gue emang lagi pengen keluar kota Argent Baru gue pake mobil Tapi kalo masih gue nyantai Contohnya kayak kemaren Orang tua gue liburan Tapi gue besoknya uas Gue ngomong Ya udah Apa mama berangkat duluan Jadi ya naik motor aja Gue nyusul orang tua gue ke luar kota Buat Buat bersama orang tua gue Buat nyamarin orang tua Jadi ya udah Naik motor tuh asing buat Walaupun sendiri Orang gila Asli motor tuh Udah segalanya mungkin buat gue Kalo gak ada motor Gue gak mungkin bisa sampe set kayak gini Terus nih lagi Sejak kapan jualan bau titan? Anjir pertanyaannya Keren banget ini Sejak kapan jualan titan? Nih kita Aduh jatuh jatuh Ambil contoh ini Ini punya gue Ini ada pair dari Pak Harem Sama ini gantungan bau titan Kalo jualan titan Mungkin Dari kapan ya? Belum lama-lama banget ya Kayak pas gue lagi yang pake-pake titan Terus gue mikir Titanium tuh kan mahal ya Kalo misalkan gue kasih harga terjangkau Temen-temen tuh pada mau gak ya? Karena image-nya titanium tuh nih ya Mahal Pasti image-nya titanium tuh Ah pake titanium mahal Padahal gak semahal itu Padahal gak semahal itu Kalo misalkan kamu tau tempatnya Kamu tepat pada orang yang sama Untuk beli bau titanium Ataupun sperma titanium Mungkin gak semahal itu Jadi Ya mungkin sekarang titanium udah merajalnya lah Udah banyak banget yang pake kayak Udah biasa aja Gitu Udah itu ya Pokoknya gue jualan titanium Pas gue lagi belanja titanium buat Mio gue Belum lama berarti Kayak baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu Tuh 3 bulan atau 4 bulan yang lalu guys Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Pendapat lo tentang orang yang mau motor Tapi nendang pintu Wah maksudnya apa nih? Yang rame buat di TikTok Oh jadi dia mau kendaraan Tapi nendang pintunya Soalnya saya sama saya juga Pokoknya kalo lo yang pengen punya motor Engga Gak abis nantai ini Berjandaan aja Gue kemarin ngeposting juga soalnya Kayak alhamdulillah Nendang pintu sampe robo Oh iya Padahal gak Cuma intinya sabar sih Intinya sabar kayak gak semua motor yang lo pengen tuh Orang tua lo tuh mampu buat beliin Ataupun lo sendiri yang buat beli Tapi lo udah mampu Tapi masih di keperluangan itu kan bisa jadi opsi lain Kayak ah ada kebutuhan lain Kayaknya beli motor nanti dulu deh Kan bisa kayak gitu Gue sabar intinya Intinya sabar Gue juga bikin motor kayak gini Gak secepet yang orang liat Kebanyakan gue tutup-tutupinnya aja Gitu Intinya sabar Paitnya lo tutupin ya? Iya pokoknya paitnya Orang makannya enak dulu Iya bener Ini ada lagi nanya Kenapa Mio nya kece? Tadi tuh Gak sempet dijawab ya Tesnya bagus Bangunnya pake hati Wah itu Bangunnya pake hati Bangunnya pake hati Intinya ya Intinya Selera Nomor 1 2 Taste Kayak lo harus punya Rasa yang Pernah ada? Eh bukan Oh salah Jangan bahas perasaan Kayak perasaan lo tuh harus kayak Mencintain Bukan mencintain ya Menyayangi motor ini kayak segimananya Lo menyayangi keluarga lo kayak Keluarga lo masih Ngebiarin lo Jelek Itu kan gak mungkin Makanya gue langsung Motor tuh apa ya? Ngebangun motor emang harus pake hati Jadi Saka Hasilnya Lanjut ya Ketanya yang terakhir nih Udah menghasilkan apa aja dari hobi lo ini? Banyak Banget Banyak banget Yang paling menonjol Selama ini Pertemanan Paling Paling menonjol itu pertemanan Kalo bukan karena motor Bukan karena dunia per otomotivan Gak mungkin lah gue bisa keluar kemana-mana Ketemu temen Ketemu Mas Arul itu kan Karena motor Kalo gak karena motor Gak mungkin lah gue bisa terang sama Mas Arul Ketemu temen-temen lain yang disana Kedua Uang mungkin Uang Uang mungkin Emang paling enak tuh hobi yang dibayar ya? Hobi Bukan Gimana sih Tri Bahasanya tuh Yang enak tuh kerja Sesuai hobi Sesuai hobi Dan hobi yang dibayar Pokoknya hobi yang dibayar itu Ya pekerjaan sih ya Maksud gue Maksud gue itulah itu juga Mungkin gue bertibut-tibut Sorry ya Terus nginjak gue liat dari sini Banyak banget nih penghargaan Paling jauh dimana aja Bali Bali tuh lu sendiri Orang gila anjir Jadi ceritanya gini Sedikit kita ulas Bali Sebenernya gak sendiri Sama Valen Gue awalnya berangkat sendiri Gue gak tau gue sama siapa Udah gue nekat sendiri Gue pengen berangkat sendiri Akhirnya temen gue ngomong Udah jangan Barengnya sama Kalimantan aja Grafit Sama gue juga Valen Valen juga ngomong Itu bareng aja kita Oh akhirnya bareng gue ketemu barengan Eh kalo kayak gitu Enggak gue sendiri tuh Ke Bali Bener bertok sendiri Gue bawa mobil Gue bawa motor Bawa diri gue sendiri Udah Berangkatnya ke Bali Kalo misalkan Terjauh ya itu Detik ini sih masih sampe Bali Cuma Bulan Februari gue bakal berangkat ke Kalimantan See you Kalimantan Di Bali gak hasilin apa aja? Propi Juara 2 Disini ada Ada Nih dari Jambore Nasional Haji Krishna Oleh-oleh Hasli Bagus banget pialanya Asli keren banget Ini gue bangga banget bisa sampe juara 2 Di kelas Matic proper Karena motorgo proper Dan gak bisa ikut kelas lain-lain Karena regulasinya beda-beda Jadi gue cuma bisa nghasilin ini aja Ini juga udah berharga banget buat gue dari segalanya Terus lu disana ketemu bule KW Nah bule KW ketemu Karena temen gue di Instagram Di TikTok Dia nyamperin ke villa Senggol-senggol tuh disitu Senggol Senggol dong Apalagi tuh mas kira-kira Pertanyaannya kayaknya udah selesai Kita mau sinematikin beberapa motor Boleh-boleh Paling kita keliling-keliling kali ya Hoster atau garasi itu Terus nih Kalo mencuci motor Jangan lupa dateng kesini aja Boleh Star Wars Lu semua Yang ada di dunia nih Yang ada di dunia bukan untuk kasih lagi Kalo mau cuci motor Cuci kendaraannya Ataupun cuci mobil Pesawat Buro Kuda Kudanil Apu segala macem dateng aja ke Star Wars Di Musjika Jaya Di tempat gue sendiri Pokoknya nanti kalo lu mau dateng DM aja Instagramnya apa ya? Instagramnya Star Wars Dan Instagram gue A-H-M-D-E-V-A-R-Z-A Itu dia guys Jangan lupa di follow Terimakasih temen-temen Udah nanya pertanyaannya banyak banget ya Cuma ini yang disaring aja ya Di filter ya? Di filter Bener banget Kita pake filternya parox Hai Yaudah guys Sekitu aja terimakasih Mas Reja Sama-sama Mas Harul Terimakasih pasukan Matic udah mampir ke tempat saya yang sangat jauh ini Iya bener banget Makasih Sampai jumpa guys Bye